Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Anomestv and welcome to Mobile Legends lagi guys Oke guys, jadi di video kali ini gue mereview revamp si Akai guys Dan ini bener-bener revamp yang dadakan guys ya Tiba-tiba gue buka Mobile Legends Dan Akai ini tiba-tiba di revamp guys ya Padahal kabar-kabarnya itu yang di revamp bakal faramis guys Tapi yang ada malah si Akai guys ya Jadi kita langsung aja review si Akai revamp ini guys ya Dan buat informasi buat kalian Gue ini sama sekali gak bisa memakai Akai Bahkan kalau gue mau pakai tank itu gue gak pernah sekali pakai Gak pernah banget pakai Akai guys Jadi gue gak tau perubahan seperti apa Jadi kalian sendiri terutama user-user Akai nanti yang menilai bagaimana perubahan Akai ini setelah di revamp guys ya Dan tadi gue sedikit baca-baca Yang di revamp itu dari pasif skill 1 skill 2 nya berubah guys ya Dan untuk skill 3 nya kayaknya sih masih sama ya muter-muter kayak gangsi gak jelas gitu sih Akai guys ya Dan ini juga tampilannya sekarang Akai berubah guys Ini bisa kita lihat Dia ini bener-bener sekarang kayak memang kayak panda ya Eh dia sih memang panda ya Yang bilang dia siapa Babi siapa Dan ini Apa namanya Bambunya ini sekarang ada kayak kain-kain merah gitu ya Dan campingnya disini agak Ada Agak Agak apa ya Agak Agak apa bisa dibilang guys Aduh gue lupa kata-katanya ya Agak bisa dibilang Camping lah ya Compeng gitu guys ya Oke disini Dia gembrot Terus ada slayernya Kayak anak pramuka guys ya Di lengan kiri ada Ada tali merah Dia masih pake celana Dan ini kok dari belakang kok kayak sarung guys ya Gak tau dah nih Akai ini mau jumatan apa gimana guys Oke sekarang kita Mungkin gue akan baca dulu guys ya Karena gue bener-bener gak bisa nanti Kalian sendiri yang menulai bagaimana revampakai ini guys Oke sekarang kita baca dulu dari pasifnya guys ya Pasif akai sekarang ini adalah Akai memperoleh 6% shield dari maksimum HP selama 4 detik Setiap kali dia menggunakan skill dan dapat meningkatkan mark pada hero lawan Yang terkena body slam dan headbutt selama 2,5 detik Basic attack akai memberikan physical damage Tambahan setara dengan dari maksimal HPnya kepada lawan yang memiliki mark Nah gue nih gak tau guys ya Kalau menurut kalian sendiri ini pasif akai ini sekarang lebih bagus atau enggak ya Gue gak tau nanti kalian sendiri yang menilai Terutama untuk user-user akai guys ya Dan ini kamera gue agak turun Kameret bentar guys ya Oke nice Sekarang kita coba aja guys Kita coba disini ya Ini guys Itu dari pasifnya guys ya Sekarang untuk skill 1 Skill 1 mana guys ya ini ya Setelah jeda singkat akai berlari ke arah target Memberikan 400 plus 97 physical damage kepada lawan di sepanjang jalur Jika akai mengenai hero lawan selama durasi ini Dia akan menyebabkan efek airborne kepada mereka selama 0,5 detik Dan dapat bergerak ke arah yang sama 1 kali Jika tidak ada hero lawan terkena hit Dia akan sedikit bergerak ke depan Kalau gak salah ini dulu skillnya meloncat guys ya Skill akai sekarang katanya dapat airborne gitu ya Wah ini apaan nih guys Coba ya 1,2,3 Gila Ini si gemerut ngapain guys ya Dia numruk pake Pake perutnya guys Ini boleh bisa liat ya Oh dan sekarang ketika kena Kena tabrak perutnya si akai itu Dia langsung membel ke atas guys ya Tapi kalau tidak kena lawan Bagaimana ya Oh kalau gak kena lawan Dia berguling guys ya Dia sekarang roll depan guys Ini kok kocak begini ya Kalau kena lawan Dia akan berhenti di lawan Dan lawan itu mendapatkan efek airborne guys Boom Tapi kalau tidak kena lawan Ini kita Tampak udara aja guys Biar gampang Kalau tidak kena lawan Dia akan Membel Menurutnya Kemudian dia roll depan guys Luluk luk Nah menurut kalian bagaimana guys ya Bagusan yang melompat Atau yang ini guys Nanti kalian komen sendiri ya Untuk skill 2 nya Akai membuka tangannya Dan menghantam tanah Dengan tubuhnya Memberikan 500 plus 155 physical damage Kepada lawan di area tersebut Dan menyebabkan efek slow Kepada hero lawan Terkena hit sebesar 30% selama 2 detik Kalau gak salah Skill 2 dulu ini Dia melempar kodok guys ya Sekarang Oh ini area guys Kita coba ya Ngapain akai ini guys ya Ini benar-benar Kok kocak ya Kita coba kita coba guys Disini katanya Kalau Kalau terkena area tuh bisa Slow ya Selama 30% ya Boom Boom Oh gila Kita coba dengan yang gini guys Yang gini ya Yang jalan Katanya ada slownya ya Oke kita coba sekarang disini Kita lihat guys Boom Oh iya guys Slow guys Boom 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 Wah Kalau gue pribadi Guys ya Gue suka skill 2 yang Ake sekarang guys ya Karena bener-bener Area nya ini luas guys Nih liat nih Tuh Area nya luas ini guys Ini enak banget buat apa ya Buat war-war Kalau lagi ngumpul-ngumpul guys Daripada ngelempar kodok ya Tapi kalau untuk kombo yang sekarang Gue gak tau ya Kombo yang enak itu apa guys Kalau dulu kan Kalau gak salah Lempar kodok Kemudian loncat Itu kena pack stun Baru kita muter guys ya Oke itu untuk skill 2 nya guys ya Menurut gue pribadi Ini bener-bener bagus ya Kalau dari segi ultimate Selama 3,5 detik Ake berputar secara terus-menerus Mengenai lawan di sekitar Memberikan 540 plus 0 physical damage Dan menyebabkan efek knockback Hero lawan yang terkena efek knockback Akan membuat hero lain yang melakukan kontak dengannya Terkena efek knockback juga selama durasi ini Jadi kalau untuk skill ultimate Kayaknya sama guys ya Kita coba hapus dulu ini guys Mana dia Kita hapus dulu Biar lebih jelas guys ya Putar 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 Mudah 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 Tapi kalau untuk ini Gue melihat ada perbedaan Itu warna hijaunya pekat banget guys ya Dan warna putarannya Dan ini pun kayaknya ada jeda ya Sebelum dia ulti ada jeda guys Tuh ada jeda guys Wah bagaimana menurut kalian guys ya Ini Revamp berkedok nerf Atau memang bener-bener di revamp guys Kalau Nggak salah guys ya Kalau gue ketemu Akai Kita dilempar kodok Dia loncat Itu langsung muter guys ya Tapi ini Gimana ya kira-kira kombonya guys ya Skill 1 Skill 2 Muter Tuh Jeda itu tuh Kira-kira menurut kalian Yusara Akai Itu musuh keburu kabur Apa Apa bisa kena ulti ke Akai guys ya Soalnya ini bener-bener ada jeda nih Kalian perhatikan guys ya Gue ulti nih guys Tuh Ya Ada jeda muter gitu guys Yang nggak langsung muter guys Dan ini juga 3,5 detik Ini Durasinya sama dengan yang awal Atau lebih lama atau lebih lama Nah kalian komen sendiri Terutama user-user Akai guys ya Yang gue seneng dari perubahan Akai ini Adalah skill 2 nya guys ya Kalau untuk skill 1 Gue sih not bad guys ya Meloncat Tetap Tetap aja sama Bisa kabur Tapi kalau dulu Meloncat itu Dia bisa tembus tembok guys ya Apakah ini bisa tembus tembok Kita coba dulu guys Mungkin tembok ini ya Oh bisa guys Berarti tetap Tetap nggak Ada perubahan guys ya Cuman kalau dulu Loncatannya kayaknya lebih jauh ya Dari yang ini guys Boom Oh Uluh Ini gue pake ulti nya aja Nggak bisa guys ya Oke Ini dia Ake yang di revamp guys Jadi seperti ini Tampilannya juga udah berubah Pasifnya berubah Skill 1 Skill 2 nya berubah Dan untuk ultimate Ternyata ada perubahan Dari segi jedanya guys ya Oke guys Jadi segitu aja Review gue Untuk Ake yang di revamp Bagaimana menurut kalian Tulis di kolom komentar di bawah guys ya Terutama buat kalian yang User-user Ake guys Oke Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya guys Kacau